Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Salam! Salam! Kuat sedikit, Salam! Salam! Orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani bukan orang-orang yang terlalu sempurna dan tanpa kesalahan Mereka itu orang-orang yang tidak semuanya juga nabi-nabi di awal Mereka orang-orang biasa Abraham! Nanti sebentar kita belajar soal dia Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa dia itu pengusaha Ayub itu pengusaha Tuhan pake Tuh, disini ada yang pengusaha Tidak ada Semua tidak ada kerja disini Ada kok tidak? Tuh, Tuhan pake Ini Tuhan pake Esther Disini ada yang nama Esther Ada Tuhan pake, dia seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan Waktu itu Esther Semua ganti istri tau Kumpulah perempuan-perempuan cantik dari 120 provinsi, 27 provinsi Asia sampai Afrika Nona-nona cantik semua Esther salah satu di dalamnya Tuhan pake Tuhan pake Ruth Di sini ada nama Ruth Ruth siapa? Ruth itu Hanya seorang TKW Seorang apa? TKW Bekerja di perkebunan milik Boas Tuhan pake Tuhan pake Daud Di sini ada nama Daud Daud siapa? Daud itu Hanya gembala kambing domba di Padang Yang dia pun Bapak sendiri tidak yakin dia Dia pun Bapak sendiri tidak yakin Waktu akan dipilih salah seorang dari anak-anak kisai Untuk menggantikan Saul Dia pun Bapak juga tidak yakin dia Tuhan pake Rubah dia jadi raja Tuhan pake Tuhan pake Salomo Di sini pasti ya Pasti Oh Salomo tidak ada Dia raja Tuhan pake Tuhan pake Simon Petrus Di sini ada nama Simon Petrus Tuhan pake dulu Dia hanya nelayan kecil di Galilea Tuhan pake Musa Ada nama Musa Musa Saudara Musa itu Seorang pendendam Dia waktu itu Lihat orang Mesir Pukul orang Ibrani Dia marah Dia simpan dalam hati Dia cari waktu yang pas Dia bunuh itu orang Orang begini baik atau tidak? Di sini ada yang dendam-dendam orang? Tuhan nanti pake dia Asal dia bertobat Tuhan pake dia Dia kenal dia pun diri dulu Supaya Tuhan atur Amin kok? Tuhan pake Lewi Ada yang nama Lewi? Tidak ada ya? Nah kasih nama Amin Satana Lewi Lewi itu pemungu cukai Roma Taksir satu daerah punya pendapatan Terus dia lelang Siapa yang mau pungu dari situ Nanti dia boleh makan dari situ Tuhan pake Tuhan pake Simon Orang Selot Selot Menunjukkan bahwa dia Seorang anggota partai politik Selot yang sangat Radikal dan anti Terhadap Roma Dia mau bikin revolusi besar Disini ada yang anggota partai kok Yang mau Ada Tuhan pake Tuhan pake Iya dong Tuhan pake Tuhan pake Onisimus Disini ada nama Onisimus? Belum kok? Yang pasangan muda dong Lihat camai satu kok Onisimus itu hanya Buddha Bekerja di perkebunan milik Filemon Tuhan pake Nah semuanya Tuhan pake Baik Tapi saudara-saudara Dalam kaitan dengan itu Semua orang yang Tuhan panggil Saya mau tanya kita dulu Tolong jawab Yang paling jujur dan dengan iman Tolong jawab Menurut saudara Pekerjaan pelayanan itu Tuhan bisa lakukan sendiri kok tidak? Bisa kok tidak? Oh mengkuat sedikit Tuhan bisa kok tidak? Bisa Bisa Oh dia maha kuasa Dia tidak bisa lakukan itu semua Amin Tapi kemudian dia panggil Manove Dia panggil Pak Fajar Dia panggil Pak Ayu Dia panggil semua Itu sebuah Kehormatan Karena dia bikin sendiri bisa Tapi dia bilang Ikut Amin kok Amin Orang kalau dia bisa kerja sendiri Dia mau panggil kita Untuk apa? Tapi Tuhan terlalu luar biasa Dia bisa mengerjakannya sendiri Tapi dia panggil kita Mari Saya bayangkan kalau dia panggil saya Itu Pasti dia logat Kalau pakai logat alor Pasti beri Tuhan terlalu Lu mari kok orang-orang Hormat-hormat lu dulu Mari Mari kok ada selendang Lu dapat duluan Mari kok ada makanan Engkau duluan Kan begitu Kan dia panggil gitu Supaya Kehormat Tapi banyak yang panggil Abis dong Gila Di Bukit Kasih sini ada Siapa pun suami Tuhan Tuhan panggil abis Datang Waktu tanya bilang Apakah jawabmu Dia jawab dengan sedih-sedih Dia bilang Iya Saya percaya Tapi abis itu Ilang Ada Di sini ada Dia diakin kau penatua Penatua diakin Di rayon berapa Dia di rayon berapa Itu dia Soal itu Terima penghormatan Tapi Bapak Mame semua Jemaat Di sini tidak ada jemaat Jemaat Saya mau kasih Sedara-sedara semua Bahwa Kadang-kadang kita ini Telah bertingkat dengan Tuhan Ada orang yang Dengan sombong Sekali pendeta Penatua Diakin Pengajar Dengan sombong Sekali Sebenarnya Saya tidak Mau Tapi Yang mau Saya bermasalah Apalagi yang Sebenarnya Tapi di Bukit Kasih Sini mau Semua Semua Yang mau Saya bermasalah Kadang-kadang Kita pun cara Pilih juta Salah Waktu mau Mau rekrut Begitu Mulai penjaringan Kan sekarang Di Pumasa Separuh Sepakat Pilih dia Pilih dia Dia yang ada Oto Pas ada acara Tinggal Di sini Hormatan Penggilan itu Amin Ini kan kita Malah masuk Dimelayani Lebih sungguh ini Malah masuk Baru Malah jagain Kehormatan Kalau Tuhan Kalau Tuhan Kalau Tuhan Panggil kita Memelayani Dengan sungguh Kata kunci Pertama Yang disampaikan Kepada kita Itu singkat Yaitu Anda cukup Menjadi S-A-K-S-I Dibaca Saksi Dibaca Saksi Jadi saksi Saksi itu apa Orang yang melihat Mengalami Merasakan Terus dikatakan Kepada orang lain Melihat Mengalami Merasakan Baru Mengatakan Sama-sama Satu dua tiga Melihat Mengalami Merasakan Baru Mengatakan Kepada orang lain Saya melayani Disabu kira-kira Lima tahun Denpa pendeta Fajar Satu saat Saya mau bawa Pemuda dong Ke Pulau Dana Pulau bagian selatan Yang tidak ada penghuni Kan tidak jadi jalan juga Tapi satu dua nelayan Datang bilang kepada saya Pendeta Di Pulau Dana Itu bapak kita tidur Di pinggir pantai Sadar kita tuh Di tengah laut Hampir saya bilang Jadi saya harus bilang Wow Tapi saya lihat Dia terlalu semangat Kita tidur di pinggir pantai Sadar kita di tengah laut Kok Iya Engkau pernah pergi Tidak Bagaimana orang percaya Pada kita punya kesaksian Kalau kita sendiri Tidak pernah Mengalami Jangan Kalau sampai ada Saya bilang Pak Pendeta Saya tidak punya pengalaman Dengan Tuhan Omong Kosong Hanya orang sombong Yang bilang Tidak ada pengalaman Dengan Tuhan Kenapa Kalau saudara bisa bangun tidur Pagi Saya bisa bangun tidur Tanda Tuhan Sementara bersama-sama Dan saudara Bayangkan Kalau tadi malam Tuhan Di mana kok Terus tadi pagi Lupa Kas bangun kita Ini hari Sapa Kubur Sapa Jelas Jelas Jangan bilang Kita tidak ada pengalaman Dengan Tuhan Cukup jadi apa Saksi Tidak usah Jadi pembela Tidak usah Tidak usah Jadi pengacara Yang sekuler silahkan Yang esan Tapi Dengan Tuhan itu Saudara tidak usah Bela dia Dia terlalu bisa Bela dirinya sendiri Justru dia Bela kita Tidak usah Jadi pengacara Bela dia Tidak usah Apalagi jadi hakim Banyak yang bukan Urus pelayanan Urus jadi hakim Ini salah Ini salah Ini salah Semua manusia di dunia Salah habis Dia benar sendiri Jadi apa Jadi apa Saksi Tidak usah jadi Tidak usah Jadi saksi saja Melihat Mengalami Merasakan terus Mengatakan Nah Sekarang kita perlahan-lahan Masuk Sama-sama baca Satu, dua, tiga Melayani Lebih Semua Oke Baik Satu Kalau Tuhan Panggil kita Dia panggil Abraham tadi Dia panggil kita Itu ada Tujuan Tuhan Sama-sama Satu, dua, tiga Ada Tujuan Lebih kuat Ada apa Kasutokawan Di sebelah Satu, dua, tiga Kan Tuhan Panggil Abraham Ini kan ada tujuan Tuhan Amin Ketidak Makanya Abraham Harus melayani Dia menjalankan Sesuatu Seperti apa Yang menjadi Tujuan Bukan Tujuan Orang kalau melayani Untuk tujuan Tuhan Untuk tujuan Tuhan Sudah pasti dia melayani Lebih Tapi kalau dia melayani Untuk tujuan diri Dia tidak sungguh-sungguh Melayani Dia tidak sungguh-sungguh Contoh ya Tujuan ini penting Tujuan ini penting Contoh Misalnya Kita baru beli Baju kuning Rok ijo Sendal merah Terus mau pakai Pimana ini Satu-satunya tempat Untuk orang lihat Adalah Pigerija Nah ini kan dia Tujuan bukan Pih ibadah Tujuan mau kasih tunjuk Baju warna Rok Sendal Merah Saudara bisa rasa Dia dengan tujuan itu Saudara bisa lihat Dia punya gaya Kok tidak Nanti semua seduduk Berdia Kan tujuan dia ada disitu Duduk tidak lama sedikit Kalau dia datang Kereja Karena tujuan Tuhan Kan dia datang Terus dia berdoa Terus dia siap Untuk mengikuti semua Sampai habis Amin toh Saudara bayangkan Kalau kita pergi ke pesta Disini pernah ada pesta Bernapi pesta Kan bisa dibedakan Antara tujuan Pih ikut ibadah syukur Dengan tujuan Pih ma Pih apa Itu kan beda Jemaat Sebagai pendeta Ini kadang-kadang Saya heran Kadang-kadang saya heran Kadang-kadang Karena Kalau ada Undangan syukur Disitu ibadah syukur Kita pergi Waktu ibadah Orang sedikit Ulang-ulang Ulang-ulang Waktu ibadah Orang Sedikit Pas makan Banyak Banyak Sedikit Dan dari mana Ini tujuan Ini penting Tujuan Amin Itu biar dong Di samping rumah Begini Biar di samping rumah Dia puisi Bapak Mari Sudah Masih ibadah Di bukit Kasih sini Ada yang Begitu Ada Dia ada ikut Dia ada ikut Sekarang Dia pakai Baju Ini juga Sudara Bayangkan Kalau Kalau kita pergi Ke pesta itu Dengan tujuan Bungkus Daging Pendeta Yang di pesta Tujuannya Mau bungkus Daging Itu pas Doa makan Abis itu Bilang Oke Mari silahkan Makan Karena saya Tujuan Mau bungkus Maka saya Punya gerakan Agak beda Dari orang lain Terus pas Dia Lihat ini Rusuk Ini Tuan rumah Ada situ Kan dia Mau amesin Bunyi Susah Pendeta Hanya Bila Bim Begini Siapa Anak Paling Bungsu Nama Jonathan Umur 7 Tahun Saya Bilang Jonathan Paling Suka Yang Nah Om Begitu Kan Tuan Rumah Tahu Tuan Rumah Bila Jonathan Jonathan Bungkus Abis Baru Bantua Bila Jonathan Pumbah Jadi Tujuan Itu Penting Amin Kok Jangan Mari kita Bertanya Apa itu Tujuan Tuhan Kan Untuk Tujuan Tuhan Tujuan Tuhan Mendatangkan Tanda Tanda Kerajaan Allah Di Tengah Tengah Dunia Amin Itu Tujuan Tuhan Siapapun Yang Datang Dia Harus Datang Melayani Melayani Lebih Sungguh Untuk Menyatakan Tanda Tanda Kerajaan Allah Di Tengah Dunia Amin Jaman Surga Lebih Baik Atau Dunia Lebih Baik Surga Lebih Baik Atau Dunia Lebih Baik Yakin Berarti Surga Lebih Baik Dari Dunia Amin Amin Kalau Begitu Siapa Mau pergi Sekar Ada 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 Yang Mau pergi Sekarang Eh Saudara Mau Mau tinggal Di tempat Yang Lebih Baik Atau Tidak Baik Alam Itu Maksudnya Amin Nah Apa itu Tanda Kerajaan Allah Apa itu Tanda Kerajaan Surga Kerajaan Berarti Pemerintahan Kalau Pemerintahan Allah Berlaku Di rumah Pemerintahan Allah Berlaku Dalam Pelayanan Pemerintahan Allah Berlaku Dalam Persekutuan Berjemaat Tanda Tanda Kerajaan Itu ada Pemerintahan Allah Macam Apa Penuh Kasih Penuh Keberpihakan Penuh Kepedulian Penuh Ketulusan Itu Tanda Kerajaan Nama Subagus Bukit Jaga Baik Baik Kalau jangan Tinggal Dia Pumbukit Saja Tapi Kasih Juga Nama Bukit Kasih Mati Apari Bukus Itu Bukit Apa Tanda Kerajaan Pemerintahan Allah Itu penuh Kasih Amin Kutidak Pastikan Kita ada Kasih Kutidak Jemaat Ikut Hafal Kasih Ialah Kebaikan Tidak terpatahkan Oleh apapun Tidak akan Berubah Menjadi Kebencian Ulang Kasih Ialah Kebaikan Tidak Terpatahkan Oleh apapun Tidak akan Berubah Menjadi Kebencian Saya kasih Rujukannya Adalah Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Apakah Tuhan Allah Mengasihi Dunia Apakah Dunia Mengasihi Tuhan Allah Tidak Lalu Apakah Karena Dunia Tidak Mengasihi Tuhan Allah Berhenti Mengasihi Dunia Apakah Tuhan Allah Membenci Dunia Sedara Lihat Kasih Tidak Terpatahkan Sehingga Satu Orang Tidak Bila Begini Pak Saya Terlalu Hargai Pak Tapi Setelah Saya Lihat Pak Sifat Begini Maaf Maaf Itu Bukan Kasih Ego Tidak Ada Tanda Kerajaan Allah Di Nanti Hari 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 Tanda Kerajaan Itu Tujuan Tuhan Kita Bisa Ukur Sedara Tapi Tujuan Tuhan Itu Kadang Kadang Digeser Oleh Kita Punya Tujuan Contoh Pendeta Yandi Ini Kalau dia bukan Pendeta Pasti Dia Ojek Saya 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 Tapi Tuhan Panggil Dia Kasih Dia Jabatan Pendeta Orang Mulai Kenal Dia Orang Mulai Tahu Dia Dia Tinggal Buat Dia Pendeta Dia Urus Barang Lain Padahal Tuhan Panggil Dia Orang Belum Kenal Dia Mulai Kenal Ini Pumbah Gaya Bisa Geser Lama Lama Bukan Tuhan Pakai Dia Dia Pakai Kembali Tuhan Ada Orang Yang Bukan Tuhan Pakai Lait Tuhan Ini Ada Satu Pendeta Dia Pidi Ibadah Syukur Duduk Di Samping Janda Nenek Nenek Satu Duduk Begini Nenek Bila Bila Begini Pak Pendeta Tanggal 14 Bisa Pimpin Ibadah Di Rumah Jawa Tuhan Aduh Saya Sibuk Nanti Ini Tentu SMP Oh Tidak Apa Tidak Apa Terus Bagi Habis Makan Duduk Sama Sama Begini Basa Basi Tanya Nenek Nenek Kau Mau Acara Apa Ibadah Di Rumah Jawa Nenek Bila 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 Laki Yang Pertama Baru Dilantik Jadi Komisaris Bank Jadi Dia Mau Titip Berkat Sedikit Sabar Sabar Tanggal Berapa Tanggal Berapa Tanggal Berapa Tanggal 14 Tadi Bila Tanggal 14 Kalau Tanggal 4 Bila Terhibur Tapi 14 Bisa Bisa Itu Ini Kira-kira Siapa pun Tujuan Itu Semasuk Di Siapa pun Tujuan Dijaga Baik-baik Supaya Tujuan Tuhan Itu Yang Kita Urus Jangan Kita Pun Tujuan Jangan Khawatir Tuhan Pasti Pilihara Kita Masa Tuhan Tidak Pilihara Kita Hei Saudara-saudara Saya Mau Bila Saudara Kadang-kadang Itu Kemurnian Pelayanan Tergeser Tanpa Kita Sadari Itu Tadi Yang 14 Yang 14 Itu Sadar Yang Saya Mau Bicara Begini Tidak Sadar Contoh Contoh Kami Pendeta Pendeta Gemit Saya Menandatangani Satu Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Dimana Saja Di Wilayah Pelayanan Gemit Waktu Itu Kami Langsung Ditempatkan Di Sab Pak Pendeta Di Rekore Saya Di Mesara Barat Pertama Itu Kami Pempelayanan Itu Nyeri Saya Pernah Satu Hari Itu Pimpin Syukur 18 Kali Saudara Bisa Lihat Wah Itu Berita Yang Itu Pak Man Loh Orang Ke Pak Man Loh Itu Cocok Di Jemaat Yang Dia Mulai Tunjuk Satu Jemaat Sedara Tau Ketika Waktu Mutasi Pertama Saya Tidak Pindah Ke Jemaat Yang Besar Itu Kan Orang Orang Bidang Kenapa Bukan Pak Manobe Yang Datang Saya Pimpin Loh Kenapa Saya Pising Bukan Saudara Lihat Apa yang Sesungguhnya Terjadi Pergeseran Itu Mulai Terjadi Ketika Seorang Mulai Merasa Dia Pantas Tadi Waktu Panggil Kita Kan Kita Tidak Pantas Semua Kan Coba Angkat Tangan Yang Pantas Pantas Bukan Karena Kebaikan Mu Bukan Karena Fasilidamu Bukan Karena Apa Atau Rasa Jepure Langsung Semua Karena Anuganya Tinggi Mamatik Bukan Karena Kita Kita Tidak Pantas Tuhan Panggil Kita Dalam Pelayanan Ketika Kita Sudah Sangat Bagel Mulai Merasa Pantas Tujuan Tuhan Mulai Kita Geser Karena Kita Mulai Rasa Diri Pantas Kalau Dia Mulai Bilang Itu Gereza Kalau Saya Tidak Ada Tidak Bisa Pantas Pumbai Itu Mulai Pantas Pumbai Itu Hari Kalau Dia Mulai Bagi Itu Sudah Sudah Itu Sudah Pernah Dengar Itu Kalimat Atau Sendiri Om Rasa Diri Pantas Itu Tidak Bisa Itu Tujuan Tuhan Mulai Kita Geser Karena Kita Pun Tujuan Yang Ada Disitu Kita Ini Tetap Saya Duduk Dik Kita Kita Ini Sapa Sampai Tuhan Bisa Panggil Kita Pantas Sapa Kita Tapi Tuhan Panggil Mari Nah Sedara Itu Poin Pertama Ketika Kita Mau Bilang Tentang Melayani Lebih Sungguh Itu Satu Dua Waktu Tuhan Panggil Kita Untuk Tujuannya Tujuannya Sedara Dia Isi Kita Dengan Karunia Karunia Tuhan Tidak Pernah Suruh Kita Pergi Kosong Kosong Waktu Dia Panggil Kita Dia Isi Kita Dengan Apa Karunia Karunia Oke Boleh Angkat Tangan Yang Ada Karunia Angkat Tangan Silahkan Hai Dua Orang Yang Tidak Ada Karunia Coba Angkat Tangan Nah Yang Tidak 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 Coba Angkat Tangan Itu Masalah Itu Coba Karunia Karunia Dibedakan Dalam Dua Satu Karunia 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 Motivasi Karunia Apa Mengajar Berkhutbah Bernyanyi Mendampingi Itu Karunia Motivasi Yang Kedua Adalah Karunia Karunia Manifestasi Karunia Apa Manifestasi Bicara Dalam Bahasa Menerjemahkan Bahasa Sembuhkan Orang Itu Karunia Manifestasi Dua Karunia Ini Motivasi Dan Manifestasi Mana Lebih Tinggi Mana Lebih Tinggi Sama Untuk Apa Ini Dua Karunia Dipakai Untuk Untuk Memperlengkapi Jemaat Amin Untuk Memperlengkapi Jemaat Saudara Baca Pertama Korintus 14 Baca Kasah Habisi Sembuh Saudara Saudara Ini Karunia Karunia Ini Harus Tiap Tiap Orang Kenal Dulu Karunia Apa Yang ada Pada Dirinya Itu Kan Dalam Tanda Petik Senjatanya Bagaimana Dia Memelayani Dewi Sungguh Kalau Dia Sendiri Tidak Tahu Dia Karunia Apa Amin Sama Bila Bila Saudara Jemaat Ada Orang Yang Tahu Menyanyi Kan Itu Karunia Ada Waktu Dimana Pendeta Fajar Dari Atas Mimer Bilang Ada Solo Duit Suara Vokal Group Lama Yang Hmm 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 Tapi Tiba Tiba Ada Pengumuman Gubernur Dusa Tenggara Timur Dan Ketua Majelis Nori Gemit Akan Beribadah Bersama-sama Dengan Jemaat Gemit Bukit Kasih Tanggal 16 Juli 2023 Aduh Itu Solo Judia Duit Judia Trio Judia Focal Group Judia Paduan Suara Menari Judia Itu Karunia Makam Puji Jelas Yang saya Maksud Kenal Dulu Kita Nih Karunia Apa Kenal Abis itu Mulailah Sesuai Dengan Karunia Karunia Yang Tuhan Percayakan Kepada Amin Kok Itu Cukup Nanti Setelah Melayani Lebih Sungguh Mungkin Ada Satu Orang Yang Tuhan Kasih Dia Dua Karunia Mungkin Ada Yang Tuhan Kasih Satu Begitu Kenapa Sedara Sedara Dalam Kaitan Dengan Satu Dan Dua Tujuan Tuhan Dan Karunia Untuk Mempertengkapi Kita Hati Hati Disitu Supaya Jangan Sampai Tuhan Kita Abaikan Hati Hati Sedara Waktu Pertama Kali Bilang Mama Nanti Mama Pimpin Pujian Itu Kan Pertama Kali Jadi Kan Gak Mater Berdoa Tuhan Tolong Sedara Tolong Dukung Doa Karena Besok Saya Akan Pimpin Pujian Tapi Lama Lama Kalsum Mulai Bisa Itu Woi Aduh Dihadatan Dia Pemen Musik Hati Hati Disitu Ini Hati Hati Juga Jemaat Karena Misalnya Ada Orang Dapat Karunia Manifestasi Dia Berdoa Tuhan Dijinkan Ada Orang Bisa Sembuh Ada Orang Bisa Sukses Terus Dia Mulai Oh Membilang Woi Bab Tuhan Itu Kau Berdoa Satu Kali Mam Tuhan Kau Berdoa Dua Kali Dan Kakak Tuhan Kau Berdoa Tiga Hati Hati Disitu Karena Tuhan Percayakan Kan Tersalah Orang Tidak Lihat Tuhan Dia Mulai Lihat Dia Mulai Lihat Kita Amin Kau Tidak Nanti Pendeta Andi Khotba Abis Tuhan bilang Ico Kita Pendeta Hati Aku Jangan Sampai Ada Sementara Pikir Pikir Ada Satu Kata Saja Bertobat Kalau Tidak Bertobat Minimal Ber Obat Pelat Itu Sakit Itu Sakit Itu Pendeta Yang Didatang Khotba Disini Khotba Joget Seulang Ulang Diman Mana Iya Saudara Sebaru Yang Om Om Itu Belum Bangun Tidur Pendeta Disini Doa Kasih Dia Dia Tidak Tau Bapak Mama Anando Makan Siang Mangkali Sombor Doa Pendeta Berdoa Kasih Tidak Tau Dia Tidak Perlu Kasih Tapi Hicu 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 Hati Hati Disitu Amin Kau Hati Hati Disitu Tuhan Kasih Kita Karunia Karunia Bukan Untuk Kita Menyumbungkan Kita Pendiri Tapi Supaya Tuhan Yang Dipermuliakan Amin Itu Maka Kita Melayani Dengan Sungguh Kalau Saudara Melayani Begitu Rupa Sampai Orang Lebih Ingat Saudara Daripada Ingat Tuhan Nah Saya Saya Berhutbah Tentang Saksi Saya Berapa Malam Lalu Saya Berapa Hari Lalu Bicara Tentang Saksi Saya Bidang Saudara Mau Bersaksi Boleh Tapi Saya Tentang Saudara Bersaksi Dan Makam Puji Itu Tipis Tipis Karena Itu Supaya Kesaksian Berkenan 95% Bicaralah Tentang Tuhan Tinggal 5% Bicara Soal Kita Supaya Orang Ingat Tuhan Lupa Kita Itu Banyak Yang Balik 95% Di Dia Tinggal Lima Baru Tuhan Nanti Orang Ingat Siapa Lupa Tuhan Orang Yang Begitu Itu Gampang Untuk Kita Tahu Kalau Dia Mulai Bangun Itu Hari Yang Tukang Judi Ini Itu Hari Yang Tukang Mabok Itu Hari Itu Hari Itu Hari Itu Dua Jangan Ini Terus Nota Dari Belakang Bilang Tolong Dipercepat Baru Dia Bilang Untung Tuhan Orang Ingat Siapa Dia Sebentar Dia Berdiri Di Muka Dia Piman Mana Dia Mohot Bajo Orang Bakor Bia Woi Bos Njalia Begitu Tukang Pencur Dia Memang Lebih Banyak Beromong Tentang Jadi Hati-hati Saksi Menyaksikan Dan Cerita Tinggi Itu Tipis Sekali Dia Pembeda Tipis Jadi Kalau Kita Tidak Bangun Presentasi Itu Akan Jadi Soal Hati-hati Soal Tentang Tentang Sesuatu Dalam Hidup Katakan Yang Dengan Ringan Sekali Yang Begini Masa Lalu Saya Buruk Dan Karena Buruk Saya Pemalas Cerita Kalau Saudara Mau Dengar Yang Buruk Buruk Seperti Kenapa Saudara Lebih suka Dengar Barang Baik Barang Buruk Barang Baik Karena Ini Masa Lalu Buruk Saya Pemalas Cerita Yang Saya Mau Kasih Tahu Tuhan Yesus Kerja Satu Dua Tiga Empat Dan Puji Tuhan Sekarang Saya Selesai Orang Beri Kemuliaan Ini Cerita Kita Tidak Baik Semua Orang Hafal Kita Tidak Besok Kita Beri Doa Itu Jalia Begitu Itu Lupa Tidak Ada Barang Masa Si Cerita Tentang Tuhan Saya Tanya Kita Coba Jawab Saya Ini Lahir Besar Di Soe Kalau Saya Cerita Tentang Soe Saudara Percaya Kok Tidak Kalau Saya Lahir Besar Di Soe Saya Lebih Banyak Cerita Tentang Surabaya Saudara Percaya Kok Tidak Kenapa Tidak Percaya Apa Yang Saya Bila Dengar Ada Banyak Orang Mulutnya Mengaku Tuhan Om Tentang Tuhan Pengakuannya Tidak 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 Contoh Ini Orang Tuhan Pipar Setan Semua Tuhan Semua Tuhan Tapi Kalau Dia sakit Sedikit Pasti Orang Bikin Pasti Itu Orang Yang Bikin Suang Gitu Tidak Tidak Cerita tentang Anak Setan Cerita tentang Kalau Mengaku Anak Tuhan Lebih Banyak Cerita Setan Dia Anak 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 Jadi Sedara-sedara Mesti Hati-hati Kan Kita Memelayani Dengan Sungguh Ini Pertama Kenal Dulu Kita Punya Karunia Tadi Pertama Tujuan Tuhan Kenal Karunia Tuhan Tidak Tidak Pernah Suruh Kita Pergi Dengan Kosong Tidak Dia Lengkapi Kita Dengan Karunia Karunia Sedua Ketiga Tuhan Itu Memberi Kesempatan Kepada Kita Untuk Mengalami Banyak Sekali Ini Kisah Abraham Ini Kisah Yang Saya Suka Baca Berulang Karena Kepada Dia Walaupun Dia Orang Pertama Tuhan Mau Dia Berjumpa Dengan Orang Lain Dan Sementara Di Kesimpulan Saya Sampaikan Cara Tuhan Berjumpa Dengan Pak Fajar Itu Beda Tuhan Berjumpa Dengan Saya Beda Tuhan Berjumpa Dengan Bap Ayub Beda Tuhan Berjumpa Dengan Anak Bendong Beda Tuhan Berjumpa Dengan Mama Satu Yang Ibu Rumah Tangga Beda Tuhan Berjumpa Dengan Anak Ojek Satu Beda Tuhan Berjumpa Dengan Anak Sekolah Satu Supaya Apa Dua Satu Supaya Kita Tahu Ternyata Tuhan Sangat Luar Biasa Yang Kedua Supaya Kita Butuh Telinga Untuk Mendengar Orang Lain Berbicara Tentang Perjumpa Dengan Tuhan Supaya Kalau rapat Jangan Ada Sekolah 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 Yang Abe Abe Itu Anak TK Disini Ada Paut Dimana Dimana Disini Coba Pagi Pagi Lewat Itu A B A Dibaca Jadi Sebentar Pulang Kau Bapak Biar Sekol Tanya TKD Tidak Tidak Boleh Itu Tidak Tidak Boleh Tidak Abraham Abraham Pergilah Ke Satu Tempat Yang Akan Kutunjukkan Kepadamu Berjumpalah Dengan Banyak Orang Yang Kau Tetap Jadi Dirimu Tapi Kasih Telinga Dengar Orang Lain Pemperjumpaan Juga Den Tuhan Abraham Tinggal Di Sekitar Engkau Pung Keluarga Engkau Tidak Takut Orang Tidak Tau Om Tanta Nenek Bayi Itu Mau Takut Apa Pergi Ke Satu Tempat Yang Kutunjukkan Kepadamu Anak Anak Kampung Gaya Di kampung Pak Pendeta Oto Di sini Lewat Togor Saya bilang Ada Oto Togor Dia pun Sepir Yang Togo Masa Oto Yang Kawan Gaya Gaya Di kampung Datang Sekolah Di Kupang Kos Pas Malam Mau tidur Anak Buka Tidak Jago Ilang Nanti Dia pulang Di kampung Dia sumber Ngalami Itu Dia pulang Di kampung Ada anak Di kampung Coba Coba Tahan Adi Kakak Sule Sama Sama Satu Dua Tiga Adi Kakak Sule Amin Kau Ulang Ulang Satu Dua Tiga Adi Kakak Sule Bikin status Bikin status Adi Kakak Sule Jadi Tuhan Izinkan Kita Ini Kenapa Ini karunia Karunia Yang banyak Banyak Perjumpaan Orang Persekutuan Itu Bukan Seragam Gerija Tuhan Itu Bukan Keseragaman Satu A Semua A Satu Sol Semua Sol Tidak Bisa Do Mi Sol Do Iya Tuhan Beda 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 Kan Bisa Saling Mendengar Semua Penting Saudara Naik Pesawat Pesawat Kan Kita Mereka Turun Pesawat Lewat Kita Mereka Turun Itu Pramugari Itu Sebut Satu Kalimat Saja Tapi Tidak Dahtar Itu Kalimat Hanya Terima Kasih Betul Tidak Tapi Beda Satu Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Betul Tidak Bayangkan Kalau Semua Terima Kasih Terima Kasih Terima Iya Toh Eh Saya Berhutbah Dimana Mana Bicara Tentang Yang Berbeda Beda Misalnya Kita Datang Disini Tidak Usah Bikin Diri Inti Dia Cukup Berhutbah Orang Lain Yang Jadi WL Orang Lain Yang Main Musik Ya Toh Semua Penting Toh Bikin Diri Inti Di Bukit Kasih Sini Ada Yang Biasa Bikin Diri Inti Ada Saya Tidak Harus Tau Bermain Gitar Karena Ada Tau Ada Tau Main Keyboard Ada Tau Main Ben Saya Tidak Tidak Apa Karena Itulah Sebuah Persekutuan Beda Beda Tuh Betul Tidak Iya Orang Tanya Saya Pendeta Tau Main Alat Musik Apa Eh Saya Tidak Tau Saya Tau Satu Alat Musik Siksa Apa Itu Alat Musik Tiu Terom Pet Saksopan Bukan Livri Saya Hanya Tau Itu 17 Agustus Kiri Kanan Kiri Saya Tidak Tau Tau Semua Betul Tidak Kita Terbatas Gini Kita Tau Semua Orang Lain Supaya Kita Semua Menjadi Satu Melayani Lebih Sungguh Berarti Kita Tau Kita Butuh Orang Lain Masing-masing Urus Dia Pungkerjaan Tuhan Kasih Tidak Usah Kasih Kita Pungkerja Kopi Urus Orang Lain Pungkerja Dia Purayon Dia Tidak Urus Dia Om Orang Lain Purayon Tidak Bukkerjaan Ada Di Sini Coba Lihat Dia Coba Lihat Dia Kenapa Kau Semua Lihat Saya Memangnya Saya Urus Saja Yang Kita Punya Urus Yang Kita Punya Ini Bisa Kita Saya Bangun Gerija Di Kamu Saya Melayani Satu Jemaat Namanya Keneno Ada Tiga Jemaat Tambah Satu Pos Pelayan Kami Bangun Gerija Tiga Di Sana Waktu Bangun Saya Suka Setau Memang Ada Banyak Point Yang Saya Om Tapi Salah Satu Yang Begini Berani Kerjain Gerija Kau Berkelahi Bertengkar Stop Kalau Hanya Bertengkar Tidak Usah Bentuk Panitia Dan Perhadapan Panitia Panitia Berkelahi Panitia Pembangunan Bukan Panitia Berkelahi Jadi Berani Berkelahi Stop Tidak Usah Kerja Kapan Kamu Berkelahi Kadang Kadang Kita Berkelahi Itu Karena Ini Mama Mama Yang Suruh Konsumsi Bunuh Ayam Apakah Itu Ayam Potong Yang Di Kampung Atau Ayam Kampung Yang Dipotong Itu Di Kampung Situ Bukan Dia Urus Itu Kua Ayam Dia Kasih Itu Kua Ayam Ini Cor Tidak Betul Ini Itu Yang Bikin Kacau Suruh Urus Kua Ya Kua Saja Jangan Jangan Kasih Tinggal Kua Urus Campuran Jelas Yang Saya Maksud Fokus Di Itu Tuhan Mau Kita Fokus Jadi Sebenarnya Itu Sekaligus Poin Ke Empat Itu Jadi Tuhan Mau Kita Ada Banyak Pengalaman Yang Beda Beda Supaya Kita Menjadi Kaya Tetapi Kita Diminta Untuk Yang Ke Empat Fokus Siapakah Orang Yang Paling Gagal Di Dunia Yang Paling Gagal Di Dunia Itu Dia Mau Urus Semua Kalau Kita Tanya Dia Bapak Kerja Sekarang Susah Terus Saya Tanya Dia Bapak Pernah Urus Apa Dia Bila Apa Yang Saya Tidak Urus Apa Apa Yang Saya Tidak Urus Semua Fokus Saja Tuh Kita Pun Kita Ini Kadang Kadang Kayak Apa Kho Yang Bagian Kita Bagian Kita Kita Di Seksi Ini Dia 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 Tidak Usah Urus Yang Penat Tua Punya Yang Penat Tua Dia Penat Tua Kalau Suka Fokus Dia Disini Pakai Nama Rayon Berapa Rayon Sebut Rayon Satu Dua Begitu Kalau Dia Di Rayon Satu Cukupkan Dirimu Di Rayon Satu Tidak Usah Pidi Satu Satu Itu Susebelas Kita Yang K Apa Kho Kami Di Gereja Kami Itu Kami Punya Kami Punya Ini Apa Mixel Untuk Ini Yang Audio Itu Cukup Lama Puluhan Tahun Dan Masih Baik Sampai Satin Kualitasnya Masih Mantap Kenapa Karena Hanya Satu Orang Kalau Dia Nanti Tidak Hadir Dia Yang Tunjuk Kepada Siapa Biasanya Itu Barang Rusakan Semua Tangan Piko Rusak Rusak Pokoknya Satu Orang Dia Urus Itu Supaya Dia Urus Yang Dia Pungkerja Gitu Dia Pungkir Itu Kurang Dia Pakai Tang Baru Supaya Kalau Dia Rusak Kita Tahu Yang Kas Rusak Dia Kalau Tidak Nanti Semua Bang Kau Cuci Tangan Tidak Padahal Dia Yang Sudah Fokus Saja Di Yang Kita Pun Amin Mantap Kadang Kita Pecah Ini Gara Gara Kita Bakal Lain Gara Gara Kita Pung Mulut Mulut Kita Butuh Sesuatu Lebih Etis Contoh Contoh Saya Contoh Ada Anjing Kita Ibadah Gini Ada Anjing Satli Hacin Kan Kita Semua Tidak Mau Itu Anjing Ada Disin Kalau Kita Jaga Kita Pung Mulut Kita Jaga Kita Pung Hati Kita Jaga Etika Kan Kita Atau Bagaimana Supaya Orang Tidak Terganggu Ibadah Pun Tidak Terganggu Atau Kau Tidak Tidak Sekun Namanya Binatang Kalau Kita Tidak Kita Sama Sama Tidak Mau Anjing Ada Disini Tapi Hati Hati Jangan Sampai Ada Siapa Punya Itu Ini Kita Sama Sama Perhatian Keadaan Kalau Tidak Jaga Baik Baik Mas Mas Betul Fokus Harus Fokus Jadi Melayani lebih sungguh Kita boleh belajar Dari semua Tapi Juga Harus Fokus Tapi Yang Kelima Melayani lebih sungguh Itu Harus Melakukan Hal-hal Yang Berarti Sama Sama Sama-sama Melakukan Hal-hal Yang Berarti Karena Hal-hal Yang Berarti Itu Berkat Daripadamu Semua Bangsa Ini Akan Diberkati Pergi Sudah Saya Akan 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 Supaya Bangsa Bangsa Diberkati Karena Engkau Kira-kira Gitu Itu yang Menjadi Bagian Yang Saya Sebut Sebagai Simpul Tanda Tanda Kerajaan Suruh Itu Berkat Oh Tuhan Pakailah Hidupku Selagi Aku Masih Kuat Apa Bila Saatnya Nanti Ku Tak Berdaya Lagi Hidup Ini Apa Sudah Jadi Berat Akan Ada Satu Waktu Kita Tidak Berdaya Lagi Pasti Apakah Karena Sudah Lanjut Usia Apakah Karena Sakit Apakah Karena Kecelakaan Kita Sudah Tidak Berdaya Tapi Orang Bilang Tidak Apa Bukan Kita Bilang Dia Susah Tapi Itu Orang Itu Sudah Jadi Berkat Jangan Dari Berdaya Sampai Tidak Berdaya Tidak Pernah Jadi Apa Hanya Jadi Beban Nanti Lama-lama Dia pas Muntur Orang Beban Semuntur Hidup Hidup Itu Jadi Berkat Jadi Jadi Kesokawan Di sebelah Satu Dua Tiga Jadi Lakukanlah Hal Yang Berarti Iya Tuh Saya Ingat Kami pun Dosen Itu Dulu Pak Yewang Dia Lihat Kami Menyanyi Dia Detail Sekali Kalau Kami Menyanyi Kau Wuh 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 Telah Banyak Begitu Arti Apa Itu Artinya Apa Betul Bikin Sesuatu Itu Berarti Saudara Ini Gereja Kan Perayaan Banyak Gereja Saya Pasca Ini Bulan Keluarga Budaya Natal Hari Jadi Lakukanlah Yang Berarti Saudara Jangan Sekedar Bikin Keramaian Kenapa Jangan Hanya Bikin Keramaian Saya Kadang Kadang Agak Sedikit Kritis Mungkin Saudara Tidak Suka Tapi Saya Mau Kritis Sedikit Kadang Kadang Gereja Disini Melakukan Apa Itu Tarik Tambang Kita Salah Tapi Saya Mau Khusus Tahu Efeknya Yang Paling Banyak Ikut Tidak Ikut Gereja Saya Datang Terlalu Rame Cari Dana Ini Sampai Ini Anjing Tidak Tahu Apa Ikut Mati Gereja Gereja Mau Cari Dan RU Kita Bikin Acara Keramaian Yang Ikut Datang Mabok Berapa Orang Di Itu Acara Saya Pakai Jugi Lagi Disitu Nah Dibu Efek Apa Lebih Baik Bikin Lomba Menyanyi Kidung Jemaat Dari Nomor Satu Sampai 476 Bermanfaat Atau Tidak Lomba Berhutbah Ejang Lomba Pokoknya Khotbah Untuk 170 Kakah Bermanfaat Kok Tidak Cari Telur Supaya Kenapa Itu Telurnya Saya Maksud Supaya Kita Kas Naik Kas Naik Dia Punya Maka Jangan Hanya Bikin Acara Rame Rame Makan Keruk Oh Mari Kita Bikin Dia Bukan Sekedar Keramaian Tapi Ada Pesan Yang Mau Disampaikan Jemaat Bikin Sesuatu Yang Bermanfaat Kita Mesti Jadi Berkat Mesti Nyanyi tak lama Tuhan datanglah bersiap diri. Langsung ref. Hendaklah engkau jaga-jagalah. Sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegak. Mempelai laki-laki datanglah. Menurut saudara itu baik kok tidak? Daripada duduk-duduk kok tidak bikin apa? Kita ini kadang-kadang kita pemulut orang yang biasa gosip. Di sini ada yang biasa gosip-gosip. Ada kok. Laki-laki kok perempuan. Semua. Orang yang gosip itu kok tidak menyanyi-menyanyi. Dia datang dan datang. Dengkau biasa melakukan dua pengantar. Dengkau ucapan dua pengantar yang manis sekali. Dengkau biasa orang bilang begini. Ini bukan kita mau omong orang. Kalau dia semulai dan itu hancur-hancur. Itu orang hancur. Bukan kita mau. Ternyata yang itu kalimat. Atau sendiri omong. Itu pertama. Yang kedua. Dia suka datang dan datang agak sedikit bisik. Baru bilang begini. Sudah dengar. Itu barat itu. Itu botong bikinmu sekinjari. Botong bikinmu. Apa lepas jomba omong. Ada orang satu datang. Itu parah. Jadi. Lakukanlah barang yang berati. Saya beberapa minggu yang lalu melayani di lapas anak. Kepala disitu bilang kepada saya. Pemendita. Baru ada jemaat dari Amarasi. Mereka datang makan sama-sama dengan anak-anak yang ada di lapas anak. Saya tanya dong. Kenapa kamu datang sampai 60 orang? Doang hanya bilang bahwa. Karena. Alkitab bilang. Ketika kamu. Tuhan terpenjara. Aku terpenjara. Kamu tidak pernah mengunjungi aku. Dan seterusnya. Hal-hal yang ringan-ringan saja. Kita ini yang ringan tidak buat. Mau bikin yang besar-besar. Sampai bakalai-bakalai ini. Keserungguh. Yang ringan tidak jadi besar. Tidak jadi. Lakukanlah. Oke. Enam. Saudara. Ujung dari itu semua. Supaya kita melayani lebih sungguh. Ujungnya adalah. Supaya kamu mengalami. Kedewasaan spiritual. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Supaya kamu mengalami apa? Kedewasaan spiritual. Banyak orang yang lama melayani Tuhan. Tapi tidak dewasa spiritual. Bagai ya. Saku sedikit-sedikit bilang. Begini-begini. Suempat periode. Tuhan panggil kita nih. Kan tiap-tiap hari kita belajar. Karunia yang Tuhan kasih. Menjadi berkat. Fokusnya. Oh. Kita mengalami. Kedewasaan. Kedewasaan. Nah. Saya mau bawa dia. Untuk kita memahami konteks. Dari kedewasaan spiritual. Jemaat. Dewasa itu ada tiga. Ada berapa? Satu. Dewasa biologis. Dewasa? Dewasa biologis. Itu hari kita pemberat badan hanya tiga puluh tujuh. Sekarang setujuh puluh tiga. Nah itu dewasa. Itu hari pakai celana nomor dua puluh tujuh. Tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang perut kayak ada tiga. Satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok, gumuk. Dua. Dewasa psikologi. Dewasa? Dewasa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur empat puluh tahun. Maka kalau Tuhan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia. Lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak. Orang suka bakor bed. Kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual. Kedewasaan iman. Itu saya suka pakai. Ini saudara sedengar ulang-ulang. Tapi saya suka bicara ini. Ada anak umur tiga tahun. Ada meja berat sepuluh kilo. Anak umur tiga tahun bisa pikul meja sepuluh kilo. Tujuh belas tahun kemudian. Dia umur dua puluh tahun. Dia sudah bisa pikul meja sepuluh kilo. Yang berubah anak atau meja. Nah itu dewasa iman. Dewasa spiritual. Tidak akan meminta beban menjadi ringan. Dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis minta. Tuhan tolong kasih ringan ini beban. Kan dia tahu. Kalau Tuhan izinkan masalah. Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Bukan masalah yang berubah. Saudara punya masalah. Yang ada yang punya masalah aku tidak. Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah. Masalah ialah. Masalah ialah. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur dua puluh tujuh. Kenyataan tiga puluh empat. Harapan tugas kooperasi jangan datang besok. Kenyataan pagi-pagi dia susah nom. Masalah. Di sini juga kenal petugas kooperasi. Kenal kok. Harian kok mingguan. Supaya saya kasih teman-teman datang-teman di sini. Orang ada mau ibadah kamu. Senom-senom apa. Karena itu jemaat. Orang dewasa spiritual. Orang dewasa iman. Tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah. Kita nih kadang-kadang terlalu batas hidup. Kau suruh orang lain berubah. Sampai lupa berubah di sini. Ih. Kayak apa kuang. Masa makin dekat dengan Tuhan. Kau orang lain yang berubah. Kita tidak berubah. Aneh itu. Aneh itu. Karena itu. Di bagian yang paling terakhir dari melayani. Lebih sungguh adalah. Ternyata kita yang semakin baik. Kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa nanti dia ada efeknya orang lain. Silahkan. Tapi kitalah. Lilin itu. Yang kemudian nanti dia akan menyala. Dia akan menerangi. Walaupun dia kecil sekali. Tapi dia yang membakar dirinya. Kita nih terlalu sibuk. Mau berubah orang. Tapi tidak berubah diri sendiri. Jemaat. Tidak ada manusia. Bisa berubah manusia. Kalau paksa berubah manusia. Itu munafi. Yang bisa berubah manusia itu Tuhan. Roh kudus yang bisa berubah manusia. Sehingga dalam pelayanan. 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 Banyak orang bisa punya aktivitas pelayanan. Tapi belum tunduk menyatu dengan roh kudus. Malam tantu. Kenapa lihat saya? Kita yang merubah. Bukan orang. Eh. Misalnya. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ada yang larang dia pu-suami. Bapak tidak boleh merokok. Bapak memang tidak merokok. Di rumah. Waktu dia keluar. Gas koreng. Gas tinggi koreng dah. Terus waktu dia pulang tinggal 200 meter. Dia kasih berhenti otot. Kasih berhenti motor. Terus masukkan. Sekarang itu ada tempat cuci tangan. Di muka rumah tuh. Dia cuci-cuci ini dong. Mama bilang. Bapak kenapa cuci sampai begitu. Eh. Virus sekarang. Yang rupaan manusia itu Tuhan yang rupa. Jadi kalau kita kekadaan Tuhan kita melayan lebih sungguh. Kita punya kedewasaan spiritual. Kita berubah. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serakah selama. Nah pulang buat menyanyi terukim dulu. Saudara tahu itu. Iya tuh. Eh. Kadang-kadang kita aktifis pelayanan saja. Contoh ya. Pendeta yang disibuk dari pagi sampai. Saya buat tadi sampai dari soe. Kau betul. Umur sampai langsung disini. Wih. Kayak penting-penting. Tapi kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Lah. Apa arat. Kau anak ini. Dia biasa ikut-ikut saya itu. Dia punya pelayanan cukup banyak. Dia terima banyak pelayanan multimedia di banyak gereja di Kupang. Satu saat dia datang ke rumah dia bilang saya. Bapak. Saya rasa kosong Bapak. Saya rasa kosong. Saya tanya dia kenapa. Saya rasa kosong. Hei. Pelayanan tiap hari di gereja bikin banyak. Lu rasa kosong. Iya Bapak. Saya rasa kayak kosong. Saya tanya. Iya. Kenapa? Karena engkau pergi siap kamer. Engkau pergi siap kamera. Jadi engkau kira susi apa-apa itu tidak perlu dengar hotmail. Yang penting semua sudah siap. Itu aktivis. Melayani bukan itu. Dia lebih dari itu. Menyanyi. Bukan segera kamu tahu menyanyi. Main musik. Banyak orang bisa menyanyi. Banyak orang bisa main musik. Tapi belum tentu menyembah. Kita dulu belum tahu menyanyi. Mas gugup-gugup itu. Pimpin di muka akan datang menyanyi standar saja. Kau tahu Tuhan. Pasti buka jalan. Kalau tidak jaga baik-baik dalam keadaan spiritual. Datang kita pun improvisasi itu kadang-kadang. Memang improvisasi bagus. Tapi harus tetap dalam melana itu. Ah. Terus dia mulai. Tidak salah juga kan. Salah kok tidak? Tidak salah. Dia pun soal ini. Spiritual. Kalau tidak kita jadwal boleh banyak-banyak. Tapi kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Inti dari ini sebenarnya adalah. Menjaga kekudusan hidup. Tuhan yang kita layani. Kita sembah. Kita doa itu. Dia kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu. Dan tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang. Kelap. Kalau kita diterang. Sini kita bisa lihat orang di gelap. Bisa ke tidak? Orang di gelap bisa lihat kita diterang. Nah kenapa banyak orang yang diterang. Dia suka kembali di gelap. Orang diterang kembali di gelap. Itu kan dia suka begini. Itu apa? Dia pun nama itu dia. Dia pun nama? Kadang-kadang kalau dia sebegini. Tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat dimana engkau berdiri itu. Supaya kita lebih suhu. Anak muda. Di sini anak muda dua sah. Ini menemini semua. Anak muda. Anak muda. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Engkau kenapa kamu pacaran di gelap-gelap. Dia wasa spiritual. Wih, kalau kita datang ke gereja 31 Desember. Di sini pernah ada gereja 31? Ada kok? Itu kan sore di malam toh. Sore atau malam toh. Atau sore sampai malam toh. Pagi. Oh di sini pagi? Iya. Oh, berarti lolos di sini. Saya cari gereja lain, sah. Saya cari gereja lain, sah. Gereja malam. Wih, itu kalau kita pergi malam-malam itu. Lampu dong, langsung ke redup-redup, sah. Baru kita dengar musik klasik bunyi. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati. Kok tidak rasa? Ini 365. Berasa kok tidak? Terus belah-belah-belah-belah-belah-belah-belah. Terus sampai begini. Tahun. Tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lalu. Tahun lama berlalu. Besok tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Wih, dong mulai tulis. Tempun catatan dosa di tahun lalu. Ada yang tulis lima, ada yang sepuluh, ada yang dua. Bahkan dong tulis dengan dramatis. Tulis. Asi tubuh bungkus baik-baik, bukan langsung buang. Pakai doa lagi. Su doa lagi. Terus keluar, mau pibakar ini pakai menyanyi. Mampirlah, dengar doa aku. Ini 31 Desember. 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila ular. Lebih parah dari tahun lalu. Saudara, jadi tingkat paling tinggi dari melayani lebih sungguh adalah kita yang berubah. Kita yang berubah. Saudara bisa bayangkan ya. Ini mama berubah, mama berubah, mama berubah. Pak Pendeta, Bapak Ayu. Kita semua berubah. Menurut saudara ini, jemaat diberkati. Yang selama ini kita pun mau kan orang berubah, ikut kita pun mau. Tapi kita berubah, ikut Tuhan pun mau, kita tidak mau. Itu kita pun kendala paling besar. Menyangkal diri. Memikul selit. Dan mengikut aku. Barang siapa, kenapa kau disitu? Barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu berarti bilang, bukan saya. Tapi. Tapi Tuhan. Menyangkal diri. Menyangkal itu kan artinya bukan. Bukan saya. Siapa yang bangun itu bukit kasih? Bukan saya. Tapi Tuhan. Bayangkan kalau tanya. Siapa bangun itu bukit kasih? Bukan saya. Kamu cek, saya. Nah, itu itu. Bukan. Ya, tau. Ada orang sakit-sakitan. Tidak punya makanan. Tidak punya pakain. Dia datang pada saudara. Saudara, tolong dia. Singkat cerita. Dia diberkati. Dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Kesaksian itu sampai di telinga saudara. Apa yang akan saudara bilang? Itu hari datang sini semua mati, pak. Untung. Nah, itu mulai masuk, pak. Kita tidak serahkan di debu hidup itu yang utuh. Kalau mau menyangkat diri itu, bukan saya. Bukan saya. Padahal kita setengah mati keurus. Enflop. Dari satu rumah ke satu rumah ke rumah ke rumah ke rumah ke lagi. Enflop, enflop, enflop. Tingkat paling tinggi dari melayani, lebih sungguh adalah kita berubah. Kita berubah. Perubahan-perubahan dalam hidup kita itu, saudara. Pertobatan itu terjadi kira-kira dua hal. Ada satu yang prosentasinya tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Yang rendah sekali itu, kayak Paulus. Dan begitu Tuhan langsung, Zzzz. Terlalih, toh. Tapi itu sedikit. Yang banyak itu orang-orang yang berubah. Pertobatan itu, Gerjalan setapak demi setapak. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak rasa. Orang yang bilang, Woy. Simon subarubah. Orang yang umum. Kita sendiri tidak tahu. Tapi orang subarubah. Saudara bayangkan kalau Ada yang datang bilang, Woy, kamu tahu kok tidak? Betul subarubah. Itu tinggal tunggu besok. Itu serius, saudara. Kenapa? Ini hal ini, Disampaikan kepada kita, Supaya kalau kita menjadi Kristen, Kristen yang bukan saja memberi dampak, Tapi dampak paling pertama itu perubahan pada diri kita. Orang tua di kampung dong, Ajar kita. Kalau pohon angkai tidak berbuah. Pikir apa? Angkai ame parang. Tahun depan dia berbuah. Dia pun soal adalah, Kita mau disakiti, kok tidak? Mau disakiti, kok tidak? Banyak yang kita khutbah, Koke nasi dikit. Lu, 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 om mbeta, lu. Tidak bisa. Jemaat. Firman Tuhan itu seperti cermin. Apa? Tahu cermin? Kenapa pakai cermin? Kita pergi cermin itu, Kan sampai-sampai itu kan hanya mau lihat kita pun diri, toh. Kita lihat kita pun diri begini. Pertama hanya mau lihat. Tiba-tiba kita lihat, Aduh, alis. Betul, kok tidak? Makin banyak bercermin, makin baik. Atau siapa yang pergi cermin, Ihh, belum ada tai idung. Makin bercermin, makin baik. Betul, kok tidak? Di cermin, kita lebih banyak lihat siapa? Lihat siapa? Lihat siapa? Lihat siapa? Jadi makin banyak bercermin, Oh ini rambut musguntin, cuci. Oh ini lebih, segini. Cermin? Firman Tuhan itu cermin. Tapi hati-hati, jemaat. Sama-sama nama kaca, Tapi satu dia pun nama cermin, Satu dia pun nama kaca spion. Saudara tahu kaca spion? Pernah pakai kaca spion? Kaca spion kalau di cermin tadi, Lebih banyak lihat? Kalau kaca spion lebih banyak lihat? Di Bukit Kasih lebih banyak cermin Atau kaca spion? Kalau cermin itu kita lihat pasti. Kalau kaca spion, Cara lihat kan begini. Lama-lama orang lain yang beli kulkas Dia yang kedinginan di Rumi. Orang lain yang beli motor Dia yang tidak bisa tidur Suruh anak-anak yang kompi cek dulu. Cek apa? Tahu dong kredit kok kece. Orang punya urusan. Orang punya urusan. Ya saudara-saudara, Kalau setahu firman begitu, Nah berubah, saudara. Yang berubah, saudara. Berubah. Perubahan yang sejati itu Kalau roh kudus tinggal dalam kita, Dia yang ngatur kita. Kalau tidak kita ini, saudara. Saudara dengar. Saudara tidak akan pernah dengar Pendeta yang dipencuri. Saudara tidak akan dengar. Tidak akan. Tapi saudara tidak tahu Apa yang tersimpan Dalam saya perhatian dan saya pemikiran Terhadap orang lain pembah. Karena itu adalah pencitraan. Kekristianan itu bukan pencitraan. Kekristianan bukan agama. Kekristianan itu nilai. Orang pencitraan itu misalnya Sampah. Kalau sampah orang yang betul-betul Dia punya spiritualitas yang bagus. Kotor di situ. Dia sapu. Dia angkat kotoran. Dia angkat-angkat. Selesai. Yang pencitraan itu Ada sampah kotoran di situ Dia kasih tahu orang. Pas betul-betul sapu Lu foto. Sampah orang ini. Pak menolak kurang. Jadi jangan pencitraan. Kekristianan bukan pencitraan. Kekristianan itu nilai. Nilai diri. Nilai diri. Eh Pak Pendeta. Pak Pendeta khutbah kok orang tersinggung. Tidak apa-apa. Kok besok Juset. Bukan besok. Sebentar Juset supulan. Tidak apa-apa. Orang tersinggung itu tanda dia masih hidup. Karena orang mati tidak mungkin tersinggung. Tidak mungkin tersinggung. Tapi waktu kita tahu begitu. Oh apa yang harus kita buat. Kita semua ini belajar. Tidak ada satu orang. Saya juga tidak. Eh saya pun berdosa ini terlalu banyak. Kita belajar dari satu hari ke satu hari. Tidak ada orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada orang yang sudah selesai dengan Tuhan. Dia bergumul satu waktu ke satu waktu yang lain. Melayani Tuhan. Ijinkan untuk mengalami ini, itu, ini, itu, ini, itu. Dia izinkan. Supaya dari sehari ke sehari makin memahami itu keindah Tuhan. Dan kemudian kita berubah. Karena roh kudus. Karena roh kudus. Itu tingkat paling tinggi dari melayani yang lebih sukar. Untuk apa kau kita larang kita puan-anak. Tidak usah memahami. Dia puan-anak pun memahami. Ada yang bagus. Tidak ada yang dia puan-anak. Ada yang bilang teman-anak. Binatang. Terus dia puan-anak. Hei, binatang. Jangan omong orang bilang binatang. Subaya. Dia larang. Dia juga. Macam kayak apa. Di Bukit Kasih sini ada. Dia puan rumah dekat sini. Aku agak jauh. Paling tinggi tuh ada di situ. Kalau kita semua punya keduaan spiritual. Spiritualitas tuh apa, saudara? Spiritualitas tuh gerakan dari dalam ke luar. Yang di dalam tuh apa? Teologi. Yang ke luar tuh apa? Etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Itulah spiritualitas. Dan saya kapan malam ya. Dan dua hari lalu saya khutbah di perusahaan. Mereka pun tema tuh bertumbuh apalah kira-kira. Tapi saya baca dari kisah Rasul Pasal 2. Ayat 41 sampai 47. Tentang cara hidup jemaat mula-mula. Yang menarik adalah di ayat-ayat terakhir ketika dia bilang. Mereka makin bertambah banyak jumlanya. Dan orang-orang. Orang-orang senang. Coba. 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 Baca aja tempat puluh. Cepat. Coba. Baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik alat. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulis hati. Sambil memuji alat. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari. Cukup. Tuhan tambah jumlah mereka. Tuhan tambah jumlah mereka. Mereka disukai orang. Mari kita buka Lukas 2. Coba ayat 52 atau 51. 52 mungkin. Lukas 2. Coba. Baca. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di alat hatinya. Coba lihat yang dia bertambah besar dan makin disukai. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh alat dan manusia. Sudah lihat. Yesus itu tambah besar. Dia beroleh hikmat. Dia makin dikasihi oleh alat dan manusia. Jemaat mula-mula. Mereka makin bertambah banyak. Dan disukai oleh banyak orang. Sakit bawa kita pada perlindungan ini untuk kita rinungkan. Kadang-kadang kita bukan tambah banyak. Yang tambah sedikit dan orang makin tidak suka kita. Ini juga aneh juga. Yang tinggal di dalam Tuhan makin bertumbuh secara spiritual. Dia kata dengan Tuhan. Dia makin bertambah banyak. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mereka makin disukai oleh banyak orang. Ini kita pun tambah sedikit lagi. Orang makin jengkel di kita. Itu perlindungan. Kenapa kemungkinan besar hal-hal ini terjadi? Sudah bayangkan ya. Kalau dari tadi. Satu. Tujuan Tuhan. Kalau kita pakai kita pun tujuan. Orang suka kita atau tidak suka? Dua. Kita dilengkapi karunia. Kita tidak pernah tahu karunia apa yang ada pada kita. Tapi protes semua orang pun karunia. Orang suka kita? Tiga. Tuhan izinkan supaya kita semua ini punya pengalaman dan karunia yang beda-beda. Ini supaya kita bilang ternyata Tuhan itu dasar luar biasa. Sekarang saya tanya. Kalau ketemu satu orang. Kalau hanya dia yang mau dia punya yang benar. Orang suka? Kayak empat. Tuhan mau kita fokus. Tadi saya bilang. Dia tidak fokus. Dia pun kerja. Tapi dia paham. Kalau urus orang lain pun kerja. Itu orang yang suka. Orang banyak datang bergaul dengan dia. Dia tidak ada orang lain. Cari dia. Kalau dia tidak ada. Kekar mana kok? Lima. Melakukan hal-hal yang berarti. Nah dia tidak melakukan hal yang berarti. Orang suka dengan dia. Enam. Kedewasaan spiritual. Kalau tiap hari dia kerja tersinggung-tersinggung. Orang suka dengan dia. Karena itu kita butuh koreksi diri dan koreksi persyukur Tuhan. Tidak usah omong orang lain. Di ujung dari semuanya. Kita melihat pada diri kita masing-masing. Saya takut saja. Kita habis ibadah sebentar. Ada yang bilang. Pak Pendeta tadi khutbah pas. Terus kita bilang pas dengan siapa? Pas dengan dia. Hei di sini tidak. Tidak. Hei di mama tidak. Dia bilang saya tidak. Karena sampai saya itu firman. Sampai dia. Saya bang begini. Dia lari. Ini. Kita koreksi. Saya kita pundiri. Amin toh. Amin toh. Atau tadi ada yang sebilang pas. Ada yang ngewek api. Saya bilang. Ini malam rata. Sudah kenal. Apalagi ada yang bilang. Lihat dia pemuka. Ini iblis masuk di kita. Ada yang begitu. Sebentar. Kita doakan. Kita doakan. Supaya dia bertobat. Sudah. Hei. Kita ini telah banyak lia orang lah. Kita pundiri. Setidak selesai. Selesai. Kita biurus orang. Supaya kenapa. Iya toh. Mari kita makin besar. Tuhan mau. Dalam pengenalan akan Tuhan. Kita punya kedatangan.